Intro Baunya terculik oleh Serang Chiza Dan ini bakalan kehilangan banyak sekali Momen lati minuto Terculik dari ada bagian depan sana Tapi berai dengan mudahnya Karena 4 lawan 1 Tidaklah mudah diamankan oleh tim Kirin kali ini Ya harus kembali kehilangan 1 orang Tapi lihat di area bawah Nampaknya Ditsky Sedikit memaksakan Hal yang tidak boleh dia paksakan Dan seperti kata pepatah Apapun yang dipaksakan Tidak akan berakhir menyenangkan Ini benar ternyata dari mid lane Kingkazu mencoba menyerang dari area bagian depan Tapi double kill diamankan Tapi tidak cukup sampai di sana Sudah diberikan Tapi triple kill diamankan Tapi Jennifer-nya Meng-cancel adanya sebuah save page Atau nggak juga Jauh juga untuk mendapatkan save page Karena tentunya masih ada 3 pemain saja Isan dari area bagian belakang sana Yes sir 3 pemain diamankan stunnya Tapi nggak ada follow up damage Yang diberikan Tapi melainkan stun Malah mendapatkan Chiza Sorry Chiza lah yang mendapatkan killnya Sehingga kali ini Keunggulan Keuntungan Semuanya Dipegang oleh Vauci Sport Kingkazu pun sama Fear Akan menjadi Satu buah front laner Ditsky pun siap dengan final slas Kita akan melihat apakah ini bisa menjadi akhir permainan Dimana Lord Langsung datang di area atas Pertahanan bakal coba dilakukan Arief Coba tuh bisa melindungi defensif Daripada base-nya Dimana Minovir telah dikeluarkan Tapi kali ini perlawanan bakal coba itu dilakukan Ada ultimate yang bakal dibuka Lihatnya bagi soalnya Chiza Sakit sekali pak Dan bahkan kini base-nya terbuka lebar Dan sepertinya game yang Pert sama Base berhasil amankan Tapi masih belum Dimana lihat Base-nya masih tersisa disana Roy dan bahkan Fear-nya gagal Untuk fokus karena base-nya Gila Oh my god Tapi Dirinya sangat berpasaran Dan nyatanya Kemenangan 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 Jatuh kepada Vauci Arik dulu aja Kedalam satu buah tower Dan ini adalah saatnya Dan lihat Gimana seorang Chiza disana Sudah terkena satu buah skill Yang dikeluarkan oleh Bande Bahkan Terkena stun dari ada bagian towernya Tapi nampaknya Malah Arif lah Yang ditumbangkan Dari ada bagian towernya Tidak mampu bertahan Dari serangan-serangan Yang diberikan oleh Storan Berai Tapi carry-nya Last hit-nya Masuk atau tidak Masih bisa selamat Dan nampak Berai Masih bisa menyelamatkan dirinya Padahal Dirinya sudah masuk Kedalam satu buah tower lawan Tapi tidak ada eksekusi Yang dilakukan Sehingga Berai lah Yang masih bisa Mengunggulkan Satu buah fight Kita kali ini Dan Vauci Sport Oh my god Cantik sekali Permainannya pak Fight masih terus berkelanjutan Bayri membuka kembali pertarungan Penalti zone juga telah dibuka Di sana Rendef Pasco Coba untuk mundur Ramon kali ini King Kazo Menggunakan egreglum Yang sakit sekali Dan magic shock wave Yang meledak Membuat Rendef Pasco Telah berhasil dijatuhkan Pertukaran demi pertukaran Terus terjadi Kali ini Bayri Dengan matildanya Benar-benar Tidak ada takut Terus menabrak Kedalam satu buah base Yang dimiliki Ataupun turret Daripada anak-anak tim Kirin Tapi kembali Kita saksikan triple start Dan datanglah pula Kalini Sorak Esan Yes sir Mendapatkan double kill Di sana Dengan decimetnya Cepat sekali Bagaimana cara dia Langsung mengembalikan keadaan Dan sekarang Dengan tumbangnya Dua hero Daripada tim Fes Membuat Tartal terbuka lebar Nah karena tim Kirin Kedalam akan coba mendekat Mendapatkan Tartalnya Lihat bagaimana Seto bakal coba dibangun Seking Eagle Bakal terbang kembali Karya depan sana Menabrakat Tidak Mundur ke arah belakang Rendef Pasco Memberikan badannya Ciza mundur Lebih lihat bagaimana Fir juga menerima Dbk terlalu tinggi Fir dalam bahaya Satu hit terakhir Untuknya Masih bisa selamat Tanditski Kalian menjadi garda terdepan Namun dia dalam bahaya Dimana kali ini Penalti sebabkan Kekadaan dari belakang Kieza Dan terdengar netropinya Dimana lihat bagaimana Isan Mengamuk Desimet Menebas dan menusuk Semuanya double kill Diamankan Bahkan looking for triple kill Namun di sisi yang berlawanan Ciza juga dengan netropi Dan juga natanya Mendapatkan another Double kill Dan bahkan Menjadi pertukaran dua Tukar dua Untuk keduanya Astral recall Tak kena disana Kembali karya tengah Dimana Ditski Berhasil selamat Meskipun Menjadi satu target Inisiasi Tidiket Fightnya bakal tidak terlindarkan Namun ternyata Solapet bakal tertumbangkan Double kill Diamankan Isan Mengamuk Disini Bakar Ada satu malam bantuan Diberikan Triple kill Didapatkan Dan satu persatu Tereliminasi Ditski Menjadi orang terakhir Apakah dia mampu bertahan Atau Ini akan menjadi akhir Dari permainan Well Well Dan kali ini Sepertinya Semua persentase Mengerujuk kepada Pemain-pemain Dari timnya Kiri KG Apakah mereka Akan mengunggulkan Suatu fight Di antara game yang kedua ini Bahkan Penculikan kembali terjadi Baran ini dia Tower Riti pun pecah Sehingga kebenangan Diamankan oleh Kirin KG Tapi ada pergerakan Soranditski Sudah mulai Coba untuk berotasi Dan akan menjadi pertemuan Dimana Baeri Akan coba untuk menubahkan Arief Dan berhasil nampaknya Umbang Arief disana Jennifer tak bisa melakukan Apapun Dimana speed light Sudah dibuka Tapi Ditski Sudah mulai memberikan wajahnya Disana Isan Menunggu time Tumah Sudah berhasil mendapatkan Turtlenya Isan jangan mencuri Luar biasa sekali Anyway Rain Kalina akan menjadi satu target Pengejaran Dan lihat Menatisonya Kena dua Membuatkan Rain Menjadi korban Yang selanjutnya Ada satu buah kegagahan Dari pemain-pemain Kirin KG Tapi lihatlah Gimana ternyata Dari arah bagian mid lane Gimana seorang face Berai Hampir tereliminasi Tapi masih bisa selamat Ditarik mundur saja Ke arah bagian belakang Tapi lihatlah Ada satu buah stun Yang terbuang sia-sia Karena yang kita lihat Ditski Malah dirinya Yang termundurkan Karena yang kita lihat sendiri Rain dengan exportnya Dibakar api asmaranya Tapi namun Nampaknya Tidak cukup dengan Satu orang disana Karena fear kali Ini kembali membantu Tapi itu adalah upaya Untuk memukul mundur Karena sudah terlalu upside Sudah terlalu maju Bahkan buff ungu pun Sudah mulai menjadi Satu buah sasaran selanjutnya Dan ini Sepertinya Kirin KG Bertubi-tubi Memberikan satu buah pressure Sehingga Apakah ini akan menjadi Satu buah comeback Mungkin Masih terlalu jauh Untuk membahas ke arah sana Bukan sembarang Arief kali ini Karena yang kita lihat sendiri Arief pun Masih terus mencicil Tapi berainya Mengetahui hal tersebut Sehingga Kembali Fightnya pun Kembali terjadi Tapi lihatlah X-Borg membakar Dua pemain di depan sana Tapi lihat diski Bertubi-tubi Mendapatkan satu buah serangan Tapi carrynya Memberikan satu buah finishing Dan dengan sangat baiknya Kill pun sudah mulai terjadi Terus dikejar Sehingga kali ini Pau C-Sport Gak bisa berbuat banyak Karena yang kita lihat sendiri Tiga lawan satu pun Masih bisa dihadapi oleh Pemain-pemain dari Kirin KG Begitu kuat ya Kirin KG kita Pada game yang ketiga kita Kali ini Ricardo Bakal bakal maju Terran revenge Gak kena siapa-siapa Terjebak Baerri dalam bahaya Bakal coba dikejar Bakal coba ditubahkan Begitu saja Dan Baerri akan menjadi Kolban pertama Dan lihat bagaimana Arief kali ini Masih menahan Satu buah tarikannya Dan sepertinya Base Anak-anak tim VAS Akan terancam Wah sangat amat terancam Gimana enggak Karena dari arah bagi midlane Dia satu buah tower Utapapun tower IT Yang dimana terjadi Harus dipecahkan juga Jennifer Bukanlah Jennifer Lopez Kali ini akan mencoba Memberikan satu buah serangan Kepada satu maupun dua Dan itu dia Sudah ada setengah HP Bar terkikis Tapi mencoba Tarik kulur saja Karena Fear pun Sudah mulai tereliminasi Double kill Bahkan triple kill Diamankan oleh Ren Seorang cyborg Disana X-borg lebih tepatnya Tidak cukup sampai disana Dirinya akan mencoba Mengejar seorang Kingkazu Tapi tidak dengan Seorang Kingkazu saja Karena Birai pun Memberikan Memukul Mundur pemain Dari serangan Jennifer Tapi tower inti Tower utama Apapun namanya Disana pun sudah Motor kickis Hampir saja Terpecahkan Dan 3 2 1 And close the door Dan ini dia Kemenangan Bagi Kirin KG Sampai jumpa